Intro Keikhlasan adalah kasta terbesar untuk merelakan Semua itu akan dicerminkan pada episode kali ini Pertama yang bikin kita gak putus asa Karena dalam perjalanannya kita masih ngeliat Selalu ada harapan Jadi ketika kita berdiskusi sih Karena tujuannya ya kita tetep pengen punya anak ya Kita pengen tetep punya anak Tuh kita program IVF Nanti buah hati itu usia pernikahan kita 8 tahun Jadi selama kita masih punya keinginan Dan masih ada jalan Ya selalu kita coba sih Keikhlasan yang sangat teguh adalah penjaga harapan yang terbaik Terbukti ketika tuba falopi di dalam tubuh Mbom Gaby harus diangkat Pas ketika diangkat tuba falopi Perasaan saya harusnya sih sedih ya mas Tapi karena tujuan kita berdua sama suami mau punya anak Jadi saat itu sih lebih kayak lebih legogo ya Kalau sedihnya itu ketika saya dikasih tau pertama kali Tuba saya dua-duanya kesumbat Jadi gak bisa hamil alami itu lebih sedih Dibanding tuba saya diangkat saat itu Karena saya udah lebih ikhlas gitu kan Karena tujuan saya mau punya anak gitu Pada tuba yang bermasalah atau pada tuba yang sudah fungsinya terganggu Maka memperbaiki tuba itu menjadi sangat sulit sebetulnya begitu Maka terpaksa tuba yang sudah tidak berfungsi dengan baik Lebih baik kita buang saja Supaya ibunya akan punya peluang hamil yang lebih baik tanpa tuba Rasa keikhlasannya ternyata membuat mereka jauh lebih kuat untuk mewujudkan mimpinya Tak lupa doa dari seorang ibu selalu dilantunkan Betapa kuatnya energi positif yang menyelimuti harapannya Menjemput sang buah hati Dia selalu jadi ibu yang hebat Apa yang kita jalanin sekarang Ya mungkin ini mimpi-mimpi yang kita dulu kita mimpikan gitu Jadi tetap semangat, tetap jadi ibu yang hebat Bismillah, pasti kita bisa melalui hari-hari lanjut ke depannya Saya percaya bahwa semakin kita berusaha untuk berikhlas Maka akan semakin tenang perasaan kita juga Semuanya akan kita mulai dengan hati yang ikhlas dan niat yang baik Maka tentunya Tuhan akan memberkati usaha kita Dari episode kali ini kami mengerti bahwa Semua keberhasilan terbaik kita datang setelah kekecewaan besar Yang kita hadapi dengan keikhlasan yang disertai semangat juang Tanpa henti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!